Polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan yang ditemukan tewas di Kabupaten Padang, Pariamat. Sebelas hari pencarian, ternyata pelaku bersembunyi tak jauh dari lokasi jenazah ditemukan. Tengah teki posisi pembunuh Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan berusia 18 tahun akhirnya terungkap. Pelaku Indra Scepter Yaman yang diburu polisi usai ditetapkan sebagai tersangka akhirnya tertangkap. Sebelas hari polisi melakukan pengejaran terhadap tersangka Indra akhirnya berbuah mani. Pria 26 tahun ini ditangkap petugas saat berupaya bersembunyi di dalam rumah warga, masih di wilayah Kabupaten Padang, Pariamat. Tersangka Indra ditemukan petugas bersembunyi di atas pelafon rumah warga saat diamankan tersangka pun nyaris menjadi amukan warga. Alhamdulillah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang telah membantu dalam pencarian tersangka. Tepat tadi jam 3 sore kami berhasil mengamankan dan menangkap. Untuk selanjutnya kami lakukan penyidikan atas keterlibatan dan pasal yang akan kami terapkan. Lokasi di Padangkabau, tempatnya di Nagari Kayu Tanam, jamatan Kayu Tanam. Berhasil mengamankan tersangka Indra, petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi pelaku menuju Polres Padang, Pariamat. Ribuan warga yang geram akan aksi tersangka berupaya menghadang mobil petugas yang membuat tersangka menuju Pak Polres Padang, Pariamat. Sebelumnya jasad Nia Kurnia Sari ditemukan terkubur dengan tangan terikat dan tanpa busana, usai dilaporkan hilang selama 3 hari. Sejak ditemukannya korban, jajaran Polres Padang, Pariamat langsung melakukan upaya pengejaran terhadap tersangka. Tersangka melarikan diri ke tengah hutan, polis pun kerahkan tim pencari jejak dan anjing melacak. Perburuan yang dilakukan petugas akhirnya menemui titik terang. Setelah petugas berhasil menemukan tas yang berisikan barang-barang milik Indra Sep, Pariamat. Rio May Putra melaporkan untuk NET.